Sobat Biodiversity dimanapun berada, jika kita melihat dimana ikan-ikan nila kita tidak mengalami perkembangan sobat, misalkan sudah satu bulan lebih ya, ternyata ikannya tetap begitu-begitu saja. Artinya sepertinya tidak ada pertumbuhan atau terjadi perkembangan terhadap ikan-ikan itu, maka sobat harus melakukan manajemen perubahan sebagai berikut. Yang pertama adalah, upayakan airnya diganti sobat ya, jadi walaupun di sini ikan-ikan itu tampak rakus makannya, tampak sehat begitu, namun jika kalau airnya itu tidak mengalami perubahan atau diganti, itu akan tetap saja membuat pertumbuhannya itu tetap tidak berkembang. Seperti halnya dalam video ini sobat ya, jadi sobat bisa perhatikan, ini saya lihat tidak ada perkembangan, karena memang kebetulan airnya tidak kami atau tidak kita ganti ya, itu salah satu kekurangannya. Indikatornya gimana untuk mengetahui apakah ini terjadi perubahan panda, biasanya kita punya tolak ukur dengan ikan lainnya sobat, nah ada perbandingan ya, bisa kita ambil nanti kita angkis gitu, kemudian dibandingkan dengan ikan yang lain, seperti ini sobat. PEMBICARA 1 Nah seperti ini sobat ya, ini kita perhatikan ini, ikan-ikan di sini, kita ambil ikannya, kita bandingkan dengan ikan kolam yang lain ya, jadi kita ambil, kemudian kita lihat perkembangannya apakah terjadi pertumbuhannya sama, atau mungkin sama-sama tetap kecil, atau yang terjadi malah satunya tambah besar, kolam satunya yang ini yang terjadi. Kolam yang tadi itu sobat, tetap saja, nah disitulah bisa kita ketahui, mana pertumbuhan ikannya yang lambat, seperti itu ya, kita coba ambil sobat ya, begitu. Nah, kita coba ambil ya sobat ya, kita coba perhatikan, ikannya ini, nah disini kita bisa lihat ya, apakah ikannya ini terjadi pertumbuhan atau tidak ya, begitu. Nah, kita bisa bandingkan sobat, antara satu yang lainnya, kemudian juga kita bisa ambil di salah satu kolam yang tadi itu ya, kita cek apakah tetap atau tidak, begitu. Nah, sobat, kita ambil ini ya, nah ini kolam satunya ya, kita ambil, perhatikan sobat ya. Nah, kita bandingkan sobat, antara satu dengan yang lain, nah ya, ternyata sama sobat ya, jadi disini pertumbuhan ikannya sama, padahal ya, seharusnya, dari segi usia ya, dari segi usia, ini ternyata sama, di segi usia sobat, kolam yang ini lebih kecil sobat ya, jadi usianya dulu hanya 2-3 bulan ya, begitu, yang sebelah sini, yang ini sudah 4 bulan, tapi 4 bulan sejak kecil sobat ya, sejak masih bibit ya, bibit kecil itu, bukan usia 4 bulan sejak pembesaran, begitu. Artinya apa? Artinya kalau ikan kolam disini ini tidak mengalami perkembangan, atau sama, atau kasarannya gini, usia 3 bulan dengan 4 bulan itu ternyata yang 3 bulan ukurannya sama dengan 4 bulan ya, bisa dibilang apa ya, melebihi ukurannya, lebih besar, begitu. Berarti di kolam yang usia lebih dewasa lebih banyak, lebih 4 bulan itu, ada hal manajemen yang perlu diperbaiki, diantaranya mungkin jumlah ikannya perlu dikurangi, begitu sobat ya, karena kalau dikurangi nanti dia kadar oksigennya lebih banyak, kemudian dalam perumputan pakan juga lebih sedikit kompetisinya, sehingga pertumbuhannya lebih maksimal, nah begitu ya, jadi kita kurangi, kita seimbangkan, taruh, begitu ya, itu salah satu caranya sobat, berarti di dalam kolam itu ada suatu manajemen pola makan yang tidak baik, jadi bisa karena kapasitas jumlah ikannya yang terlalu banyak, sehingga tidak besar-besar, bisa juga karena kadar oksigen di air itu, sehingga perlu dilakukan penggantian air, nah, itu salah satu solusinya sobat ya, oke sobat, itu saja mungkin yang perlu diperhatikan, jangan lupa bagi yang baru lihat channel ini untuk tekan subscribe ya, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh